Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama dengan saya Mr. Joker di channel Putih Hitam TV Yang tentunya senantiasa hadir menemani anda Dengan berbagai ragam info unik dan juga menarik lainnya Dimana pada kesempatan kali ini Mr. Joker akan membahas mengenai 5 pesawat perumpaan terbesar di dunia Namun sebelum lanjut Jangan lupa untuk subscribe channel Putih Hitam TV Biar Mr. Joker semakin semangat membuat konten-konten unik Dan juga menarik untuk anda semuanya Yang pertama pesawat Boeing 777-200 Pesawat Boeing 777-200 adalah sebuah pesawat perumpaan sibil berbandang lebar pertama Yang bermasing ganda Yang bisa menempuh perjalanan jarak jauh Yang dibuat oleh Boeing Commercial Airplanes Pesawat Boeing 777-200 melakukan uji terbang pertama kalinya pada tahun 1994 Salah satu ciri khas dari pesawat Boeing 777-200 adalah 6 roda pendaratan per set di setiap roda pendaratan utama Pada pesawat yang pudar sempurna dan telkon belakang yang menyerupai mata pisau Dikutip dari situs resmi Boeing Harga katalog untuk pesawat ini adalah 261,5 juta dolar Amerika atau setara dengan 2,6 triliun rupiah Namun biasanya mas kapi penerbangan mendapatkan diskon dari harga tersebut Pesawat Boeing 777-200 memiliki dua tipe pesawat Yang pertama adalah tipe pesawat Boeing 777-200IR yang seharga 261,5 juta dolar Amerika Dan juga pesawat Boeing 777-200LR yang seharga 296 juta dolar Amerika Dari data ABCnews.com, pesawat berpadang panjang tersebut selama ini telah melihat banyak penerbangan di dunia Sejumlah perangkat keamanan juga terdapat di pesawat Boeing 777-200 Mas kapi penerbangan suka menggunakan pesawat Boeing 777-200 Karena kemampuan terbanjarak jauh berkat dua mesin raksasanya Mesin pesawat ini sangat irit bahan bakar Dengan spesifikasi seperti itu, tentu saja pesawat Boeing 777-200 menjadi salah satu andalan Bagi banyak mas kapi penerbangan di seluruh dunia termasuk Indonesia Pesawat penumpang Boeing 777-200 buatan Amerika Serikat ini Mampu mengangkut penumpang sebanyak 440 untuk satu kelas yang sama Dan 400 penumpang dalam konfigurasi dua kelas Sejumlah mas kapi penerbangan yang menggunakan pesawat ini antara lain British Airways, Delta Air Lanes, dan juga Singapore Air Lanes Hanya saja, seiring pandemi COVID-19, beberapa mas kapi memutuskan mengandangkan pesawat tersebut karena anjloknya jumlah penumpang Yang kedua, pesawat Boeing 777-300 Pesawat terbang komersil Boeing 777-300 merupakan salah satu pesawat terbesar untuk kategori pesawat komersil bermasing ganda dengan spesifikasi teknis yang sangat mentereng Pesawat Boeing 777-300 memiliki bantan sayap 64,80 meter dengan panjang pesawat 73,86 meter serta tinggi pesawat 18,50 meter Meskipun pesawat Boeing 777-300 memiliki badan yang cukup besar Namun kecepatan jelajah pesawat komersil ini tidak kalah dengan pesawat komersil lainnya Dimana kecepatan pesawat Boeing 777-300 bisa mencapai 920 km per jam dengan maksimum jangkauan mencapai 12.000 km Sebagai salah satu pesawat komersil terbesar di dunia, pesawat Boeing 777-300 dilengkapi dengan 7 toilet untuk para penumpangnya Pesawat Boeing 777-300 ini sejatinya adalah bentuk modifikasi dari model pertamanya yaitu pesawat Boeing 777-200 Pesawat komersil Boeing 777-300 di Indonesia melayani rute penar banget ke Buenos Aires, Santiago de Chile, Singapura, Denpasar, Tokyo dan juga beberapa tujuang lainnya Sama halnya dengan pesawat Boeing 777-200 Pesawat Boeing 777-300 juga merupakan salah satu pesawat penumpang terbesar di dunia yang diproduksi di Amerika Serikat Dimana kapasitas tempat duduk dari pesawat Boeing 777-300 ini sebanyak 550 orang dalam konfigurasi 1 kelas dan 451 perempuan dalam konfigurasi 2 kelas Maskapai penerbangan Emirates termasuk salah satu maskapai yang paling banyak memiliki armada pesawat Boeing 777-300 ini yaitu sekitar 131 unit dan saat ini masih beroperasi Pesawat Boeing 777-300 juga merupakan salah satu pesawat penumpang yang menjadi andalan beberapa maskapai penerbangan di Indonesia Salah satunya adalah PT Garuda Indonesia Airlines Yang ketiga pesawat Boeing 747-400 Pesawat Boeing 747 merupakan posat komersil yang terbang perdana pada 9 Februari 1969 Hingga saat ini sudah lebih dari 1.500 unit Boeing 747 diproduksi dalam berbagai seri Sayangnya tidak semua seri tersebut bisa mencer di pasar Ada kalanya, Queen of Skies ini sepi pesanan lantaran spesifikasinya kurang mendapat respon dari pasar Salah satu tipe dari sekian tipe Boeing 747 yang banyak diminati oleh para maskapai penerbangan adalah Boeing 747-400 Varian Jumbo Jet 1 ini memang paling banyak diproduksi oleh Boeing Secara total ada 694 pesawat dan ini mewakili hampir setengah dari keseluruhan pesawat 747 yang diproduksi oleh Boeing Penyebaran pesawat komersil Jumbo Jet 747-400 dikirim selama 20 tahun ke berbagai negara Mulai dari tahun 1989 hingga 2009 Dimana Northwest Airlines adalah maskapai yang pertama menggunakan Boeing tipe ini pada Februari 1989 silam Pesawat Boeing 747-400 ini tersedia dalam berbagai tipe Selain untuk angkutan penumpang, Boeing 747-400 juga menyediakan pesawat untuk karbo Pesawat Boeing 747-400 memang merupakan salah satu pesawat raksasa komersil yang ada di dunia Dimana pesawat tersebut bisa mengangkut penumpang hingga 660 orang jika semua penumpang masuk ke dalam kelas ekonomi Dan 524 orang dalam konfigurasi 2 kelas dan juga 416 penumpang dalam konfigurasi 3 kelas Pesawat Boeing tipe 747-400 ini pertama kali lepas landas pada tanggal 28 April 1988 Dimana British Airways yang menjadi salah satu maskapai penerbangan di dunia yang paling banyak memiliki armada Boeing 747-400 Akan tetapi, British Airways saat ini menghentikan seluruh operasional karena pandemi COVID-19 Selain dari British Airways, ada juga Atlas Air dan China Airlines yang menggunakan pesawat ini Kapasitas penumpang Boeing 747-400 yang begitu sangat besar Tentu saja menarik perhatian banyak maskapai penerbangan untuk menggunakan pesawat tersebut Termasuk Indonesia, diantaranya PT Garuda Indonesia dan juga Lions Group Yang keempat, pesawat komersil Boeing 747-800 Pesawat Boeing 747-800 juga merupakan salah satu pesawat komersil terbesar yang ada di dunia Pesawat Boeing 747-800 adalah pesawat komersil berpadang lebar yang juga diproduksi oleh Boeing Komersial Airplanes Secara resmi, Boeing mengumumkan proyek ini pada tahun 2005 Evolusi 747-800 adalah varian terbaru dari Boeing 747 sebelumnya yaitu Boeing 747-400 Dalam proyek pembuatan pesawat komersil Boeing 747-800 Boeing Komersial Airplanes melakukan beberapa perbaikan dari tipik pesawat sebelumnya Salah satunya dengan memperpanjang badan pesawat, merancang ulang sayap dan peningkatan efisiensi bahan bakar Selain itu, pesawat ini juga mampu terpandang kecepatan 0,85 meter atau sekitar 917 km per jam Dan pesawat Boeing 747-800 merupakan salah satu pesawat subsonik tercepat di dunia Sayangnya, pada tanggal 29 Juli 2020, Boeing secara resmi mengumumkan bahwa produksi pesawat ini akan dihentikan sementara karena dampak dari pandemi COVID-19 Pesawat komersil penumpang Boeing 747-800 ini mampu menampung sekitar 700 penumpang dengan kelas tunggal Dan sebanyak 600 penumpang terangkut dalam konfigurasi 2 kelas Maskapai penerbangan yang menggunakan jenis pesawat ini adalah Lutansa, Korean Air dan juga Air China Dengan kapasitas tersebut, wajar saja jika pesawat Boeing 747-800 masuk dalam daftar salah satu pesawat penumpang terbesar yang ada di dunia Yang kelima, pesawat Airbus A380-800 Pesawat Airbus A380-800 merupakan pesawat penumpang buatan Perancis Kapasitasnya 853 penumpang dalam konfigurasi 1 kelas atau 664 penumpang dalam konfigurasi 2 kelas Pesawat Airbus A380-800 pertama kali mengudara pada tanggal 27 April 2005 Sayangnya, pandemi COVID-19 yang membuat dunia penerbangan tersungkur Membuat Airbus mengumumkan A380-800 stop produksi untuk sementara Maskapai Emirates menjadi operator utama A380-800 dan masih akan menggunakannya di masa mendatang Sebelum pandemi COVID-19 melanda, sekitar 250 unit pesawat Airbus A380-800 melayani 330 penerbangan setiap hari kelebih dari 70 tujuan Akan tetapi, tepat pada peringatan 16 tahun peluncuran Airbus A380-800 yaitu pada tanggal 27 April 2020 lalu Flight Radar 24 menunjukkan, hanya ada satu pesawat A380 yang terbang yakni milik maskapai China Southam dari Los Angeles ke Guangzhou Sementara, sebagian besar maskapai berhenti mengoperasikan armada A380-800 selama pandemi COVID-19 Beberapa maskapai tersebut diantaranya, Air France, Kantas, Etihad Airways, dan juga maskapai lainnya Sejatinya, Airbus telah menyiapkan versi dengan daya tampung yang lebih banyak yakni Airbus A380 Plus Dimana, pesawat ini mampu mengangkut 80 penumpang lebih banyak dari A380-800 Atau tepatnya sekitar 943 penumpang Itulah tadi 5 pesawat penumpang komersil terbesar di dunia versi putih hitam TV Terima kasih telah menonton channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai jumpa di konten-konten unik dan juga menarik lainnya Terima kasih telah menonton